Kodamu apa? Hari ini pertanyaannya ini sedang sering muncul di jagad maya Entah maksudnya itu serius untuk melihat makhluk tak kasat mata yang menemani jasad atau tubuh kita ini Atau cuma jadi bercandaan aja Tapi sebenarnya kalau pertanyaan tentang kodam ini ditujukan pada orang kejawen Jawabannya bisa sangat serius bukan sekadar main-main Karena bagi penganut kepercayaan Jawa apalagi Jawa yang masih kuno dan masih sangat menghormati ajaran leluhur Hal yang berkaitan dengan kodam, mistisme, metafisika, supranatural Ini bisa jadi membahas praktik kehidupan mereka sehari-hari Bersama saya Pak Sira Ras Alit Mari kita ngerasani kodam dari sudut pandang kejawaan Sebelum lebih jauh membahas ini Saya perlu klarifikasi kepada Anda semua Bahwa saya sudah sangat berhati-hati dan selalu mencoba berhati-hati Dalam mendiskusikan ini dengan orang-orang Bukan karena saya memang penganut klenik yang sok mistis Tetapi apa yang akan saya ungkapkan ini sebenarnya masih sangat jauh dari pemahaman saya Meskipun saya mempunyai latar belakang keilmuan dan pengalaman kejawaan Tapi bukan berarti saya menggurui Anda tentang kebenaran akan kodam ini Ngerasani ini hanya mencoba menghadirkan alternatif pengetahuan tentang kodam dari perspektif Jawa Agar kita semua mempunyai perbandingan narasi akan hal yang sedang ramai dibahas ini Serta semoga apa yang akan kita bahas ini tidak semakin menjerumuskan kawruh Jawa Dalam stereotyping, dalam stigma negatif Bahwa kejawaan itu yang selalu dianggap selalu klenik Bid'ah, musrik, kufur, dan lain sebagainya Semoga kita tidak ke arah sana Saya juga bukan dukun yang bisa membaca kodam atau melihat makhluk-makhluk astral yang ada di sekeliling Anda Meskipun saya ini pegiat kebudayaan Jawa Tetapi sekali lagi klarifikasi Bukan Jawa yang seperti itu Sebenarnya secara pribadi saya agak gemes dengan isu kodam-kodam hari ini Gemesnya itu karena pertama Hal-hal yang oleh beberapa orang terutama bagi penganut keyakinan Jawa Merupakan hal yang serius dan menjadi laku hidupnya di dunia ini Dianggap jadi main-main Jadi meme, jadi gimmick, dan jadi bahan guyonan atau bercandaan Kedua Gemes karena ternyata ada banyak orang atau netizen yang akhir-akhir ini Benar-benar percaya akan adanya kodam Dan hal itu dimanfaatkan oleh segelintir orang Untuk mendapatkan keuntungan Bayangkan hari ini ada jasa cek kodam secara online Kosong, Ratna, belum ada ya Terima kasih mawar-mawarnya ya Ada praktik dukun live digital Sungguh merupakan kemajuan perdukunan 4.0 Kodam dalam berbagai literasi yang bisa kita dapatkan dengan mudah di internet hari ini Etimologinya berasal dari bahasa Arab Secara harfiah, kodam berasal dari bahasa Arab Kodimah yang artinya pelayan atau pembantu yang digambarkan sebagai sosok jin Kodam lantas memiliki definisi yang beragam Salah satunya adalah pembantu atau pengawal yang ada pada diri manusia Jadi secara gampangnya Kodam itu diartikan sebagai makhluk virtual Tak kasat mata Atau guardian fantasy Yang melekat pada tubuh fisik manusia Pengertian umumnya Makhluk ini adalah teman Penjaga Yang pada suatu ketika Bisa diajak komunikasi Dipanggil Dihadirkan Untuk membantu Menyelesaikan masalah manusia Entah itu masalah pekerjaan Untuk menyelesaikan konflik Membantu masalah asmara Dan masalah-masalah yang lainnya Sederhananya Manusia merasa mempunyai subjek lain Di luar tubuh Yang berfungsi Untuk menemani kehidupannya Imajinasinya sih Kodam ini Menambah kekuatan manusia Jika diaktifkan Semacam Menjadi Pahlawan berkekuatan super Gitu lah pokoknya Itulah Beberapa Pemaknaan kodam Yang berkembang Di jagad maya Hari ini Dalam tradisi kebudayaan islam Kodam ini Sering dibayangkan Dalam bentuk jin Setan Atau malaikat Atau diistilahkan Khorin Hingga hari ini Masih juga terjadi perdebatan Antara para pakar agama Akan hal ini Tapi Ngerasani kita kali ini Tidak akan menyinggung Kodam Dalam tradisi agama tertentu Karena Saya memang tidak paham Untuk membahas hal ini Dari sudut pandang agama Nah Kalau sependek pengetahuan saya Dalam ajaran di kebudayaan Jawa Adanya makhluk virtual Makhluk yang tak kasat mata Atau guardian angel Di sekitar manusia di Jawa Itu Memang tidak pernah disangkal Alias Memang ada Dalam ajaran Jawa Hal itu memang diakui Diuri-uri Dan masih terus Dilestarikan Sampai hari ini Dan masih terus Dipercayai Oleh penganut Kejawen Termasuk Saya Jujurli Tapi Sekali lagi ya Saya tidak akan masuk Ke pembahasan Atau keranah Kleniknya Terlalu beresiko Bagi saya Maupun Anda Saya hanya akan Menghadirkan Adanya kawruh Atau knowledge Atau ngelmu Tentang Kodam Yang ada dalam Kebudayaan Jawa Setidaknya Ada beberapa Pengetahuan Dari tradisi lokal Yang menjelaskan Tentang adanya Makhluk virtual Penjaga Manusia Pertama Di Jawa Dalam kebudayaan Jawa Itu ada konsep Tentang Sedulur papat Lima pancer Sering dengerkan Sedulur papat Atau sodara Empat Itu adalah Teman satu rahim Yang ikut keluar Dari perut ibu Saat jabang bayi Terlahir Dalam setiap Kelahiran bayi Yang normal Dari rahim ibu Itu akan Merojol air Ketuban Plasenta Darah Dan tali pusar Yang menyertai Si jabang bayi Singkatnya Wong Jawa itu Mempunyai Pemikiran Bahwa Bayi yang lahir Keluar dari perut itu Bersamaan Dengan Empat Entitas Selain Sedulur-sedulur ini Dipercaya Sebagai kawan Yang akan Menjaga manusia Mengarungi kehidupan Yang paling sering Dibahas adalah Kakang kawah Adi ari-ari Konsep Kakang kawah Adi ari-ari ini Memiliki makna Bahwa manusia Yang lahir ke dunia Itu memiliki Saudara tua Yaitu Kakang Atau kakak Kawah Atau dalam Bahasa medisnya Adalah air ketuban Serta Saudara kandung Atau saudara muda Yaitu Ari-ari Atau Plasenta Penganut kejawen Meyakini Yang ikut keluar Bersama bayi Itu merupakan Saudara serahim Yang mempunyai Manfaat Dalam kehidupan Jaban bayi Bahkan Dalam tradisi Babaran Atau lahiran Di Jawa Proses pemakaman Ari-ari Atau penguburan Plasenta ini Masih Wajib Disertai Ritual Mantra Dan sesajen Khusus Karena Ari-ari ini Dianggap sebagai Wujud fisik Saudara serahim Dan jiwanya Akan melekat Abadi Sebagai sosok Metafisik Yang akan menemani Kehidupan Manusia Jawa Hari ini Masih banyak sekali Masyarakat Jawa Yang mempraktikan Prosesi ini Ketika anaknya lahir Bahkan Tali pusar Puputan bayi Yang terlepas Dengan sendirinya itu Banyak yang masih Menyimpannya Disimpan rapi Dalam bungkusan kain kecil Atau cepuk Atau cupu Yang diakini Dapat menyembuhkan Sang pemilik pusar Jika suatu saat nanti Sakit Hasil ini Termasuk saya Potongan pusar Anak-anak saya itu Masih saya simpan Rapi di tempat khusus Konsep itu Menunjukkan Bahwa dalam Kepercayaan Jawa Manusia Selalu mempunyai Relasi Atau Paseduluran Dengan Entitas lain Yang senantiasa Mendampingi Dan menjaga Mereka Untuk Merepresentasikan Kepercayaan ini Biasanya Masyarakat Jawa Membuat bubur Merah Dan bubur Putih Atau sering kita Kenal Sajen Jenang Ponco Warno Sebagai simbol Penghormatan Kepada Saudara-saudara Muda Saudara tua Dalam Berbagai Ritual Atau Prosesi Misalnya Setiap Peringatan Weton Kelahiran Sumber akan hal ini Romo Sudmulder Pakar sastra Jawa Yang paling mumpuni Mengatakan bahwa Sejak dalam tradisi Dalam bahasa Jawa kuno Dan bahasa Jawa pertengahan Jauh sebelum agama Islam Berkembang di Jawa Konsep Kakangkawah Adi Hari-hari ini Sudah ada Dan tertulis Dalam manuskrip Atau pustaka kuno Seperti Brahmanda Purana Ada di Kakawin Ramayana Ada di dalam kitab Tantu Panggelaran Dalam kamus bahasa Jawa kuno Ari Itu berarti Adik Dah Sampai situ dulu aja Pembahasan tentang Sedulur papat limau pancer Atau Kakangkawah Adi hari-hari Saya juga tidak bisa Menjelaskannya Lebih jauh Jangan dinyinyiri ya Karena tak bijak Untuk mencemooh Kepercayaan Orang lain Konsep Kodam ala Jawa Yang kedua Adalah Adanya kemiripan Apa yang disebut Kodam hari ini Dengan konsep Prewangan Dan juga Pamomong Wong Jawa itu kan Sangat unik ya Sangat kental Karakter Sinkretisnya Ya percaya agama Tapi juga percaya Hal-hal yang mistis Ya kadang tetap Nibadah Tapi ya tetap Kadang selametan Kendurenan Pasang sajen Dan lain-lain Sudah Untuk hal itu Sudah gak usah Disangkal lagi Atau sudah Gak usah Diperdebatkan lagi Memang Seperti itu Kenyataannya Kowe orangnya Tidak dinggung Melawan Kenyataan Masyarakat Jawa itu Clifford Gertz Kokoh intelektual Singpintering Louis Kowe Wahe Sudah menegaskan Dalam bukunya Religion of Java Bahwa Meskipun 90% Penduduk Jawa ini Muslim Tapi Praktek mistisme Percaya dengan Roh-roh yang ada Di sekitar manusia Tetap ada Dan tak bisa Dihapuskan Prewangan Ini dari Kata dasar Rewang Atau Rowang Yang dalam Kamus Jawa kuno Artinya adalah Teman Prewangan ini Dalam tradisi Jawa Dianggap Sebagai makhluk goib Yang ada Di sekitar manusia Yang memilikinya Akan tetapi Dalam KBBI Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Prewangan ini Diartikan sebagai Penghubung Dengan dunia Roh Memang Dalam tradisi Bahasa Lisan di Jawa Ada profesi Dukun Tiban Atau Dukun Prewangan Yang salah satu Tugasnya Adalah Menyelesaikan Masalah Pasien Atau manusia Dengan Roh-roh Yang mampu Diajak Berkomunikasi Dalam tradisi Jawa Prewangan ini Bisa Didapatkan Atau Semacam Diinstall Atau Bahkan Dibeli Atau Memang ada Prewangan yang Bawaan Sejak lahir Ada Beberapa Praktik Dukun Yang Menginstallkan Prewangan ini Kedalam tubuh Kliennya Misalnya Prewangan Untuk Pesugian Untuk Kesehatan Untuk Aji-aji Atau Kekuatan Prewangan Untuk Pamor Atau Karisma Dan Banyak Yang lainnya Fungsinya Mirip Kodam Sesuai Dengan Pemaknaan Modern Kodam Hari ini Tapi Bentuknya Tidak Identik Digambarkan Berbentuk Hewan Atau Makhluk Fantasi Surrealis Berbasis Wujud Binatang Seperti Gambaran Kodam Yang Sering Anda Bayangkan Hari ini Prewangan Diakini Ada yang Berbentuk Menyerupai Manusia Atau Roh Halus Berwujud Manusia Bahkan Atau Ada yang Berbentuk Tokoh Wahyang Biasanya Tokoh-tokoh Punokawan Seperti Semar Gareng Petruk Bagong Juga Digambarkan Sebagai Salah Satu Bentuk Prewangan Yang Menjaga Manusia Jawa Prewangan Ini Agak Mirip Dengan Konsep Pamomong Dalam Tradisi Jawa Pamomong Itu Berasal Dari Kata Momong Yang Artinya Hampir Mirip Dengan Kodang Yaitu Sosok Yang Menjaga Yang Momong Yang Menemani Di Di Beberapa Pemahaman Kejawen Pamomong Ini Ada Kaitannya Dengan Leluhur Yakni Sosok Leluhur Kita Yang Masih Setia Menemani Keturunannya Dalam Mengarungi Kehidupan Leluhur Itu Bisa Jadi Adalah Sosok Yang Memang Mempunyai Pertalian Darah Dengan Kita Tapi Ada Juga Konsep Leluhur Kultural Yang Tidak Ada Kaitan Silsilahnya Dengan Kita Setiap Orang Jawa Diakini Mempunyai Pamomong Ada Yang Meyakini Pamomong Ini Digambarkan Dalam Bentuk Hewan Wayang Pasukan Tentara Atau Berwujud Seperti Monster Atau Bahkan Berwujud Manusia Biasa Sebenarnya Agak Mirip Dengan Imajinasimu Akan Kodam Nah Dalam Keadaan Tertentu Seseorang Yang Melalui Sebuah Ritual Dan Latihan Dapat Berkomunikasi Dengan Pamomong Tapi Tentu Saja Komunikasinya Bukan Hanya Verbal Seperti Yang Kamu Bayangkan Bisa Ngobrol Bisa Chatting Atau Ngopi Bareng Tapi Dalam Bentuk Komunikasi Yang Melintas Dimensi Dan Metafisis Dah Tidak 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 Usah Ngeyel Itu Caranya Gimana Tapi Yang Penting Pokoknya Itu Ada Cara Berkomunikasi Yang Sukar Kita Bayangkan Dengan Leluhur Itu Pamomong Ini Barangkali Konsepnya Memang Agak Mirip Dengan Kodam Hari Ini Dalam Keadaan Tertentu Pamomong Bisa Diaktifkan Untuk Membantu Kehidupan Si manusia Itu Misalnya Yang Saya Kenal Pamomong Yang Sering Membantu Atau Digunakan Oleh Para Seniman Untuk Penta Seni Atau Digunakan Atau Dipanggil Untuk Menghadapi Musuh Atau Pamomong Yang Digunakan Atau Diaktifkan Untuk Menaklukkan Lawan Bicara Dan Jenis-jenis Yang Lainnya Nah Kalau Di Dalam Ribbon Khususnya Ilmu Petong Weton Dan Wuku Yang Ada Di Jawa Atau Bahasa Ilmiahnya Numerologi Jawa Ada Bula Makhluk Atau Sosok Pelindung Manusia Yang Sesuai Dengan Petong Kelahirannya Misalnya Orang Yang Wetonnya Setup Pahing Ada Unsur Atau Simbol Binatang Yang Melekat Dalam Petongan Wetonnya Ada Simbol Ulat Dalam Petong Songoworo Atau Siklus Sembilan Harinya Ada Simbol Macan Ketawan Dalam Petongan Rakam nya Lalu Dalam Petong Pawukon Atau Tanggal Kelahiran Sesuai Wuku Jowo Yang Jumlahnya 30 Anak Yang Lahir Setup Pahing Itu Tadi Punya Simbol Betoro Mohoyekti Sebagai Dewa Buminya Lalu Juga Mempunyai Simbol Burung Mahnyar Jadi Dalam Ilmu Petong Memang Ada Gambaran Tentang Makhluk Atau Dewata Atau Simbol Binatang Yang Melekat Pada Manusia Sesuai Petong Weton Dan Wuku Jowo Pengetahuan Tentang Ini Pernah Dibahas Dalam Kelas Komunitas Jawacana Yang Kami Dirikan Jadi Kalau Dari Referensi Kabudayan Jowo Setidaknya Konsep Konsep Tentang Sosok Virtual Tentang Guardian Angel Atau Simbol Binatang Yang Ada Di Sekitar Manusia Itu Terbentuk Dari Konsep Konsep Atau Wacana Tadi Apakah Di Peradaban Peradaban Suku Lain Ada Juga Konsep Seperti Itu Yang Juga Membentuk Wacana Kita Tentang Kodam Hari Ini Tentu Saja Ada Dan Konon Banyak Peradaban Yang Mempunyai Kepercayaan Akan Adanya Sosok Gaib Yang Menemani Kehidupan Manusia Di Bumi Sehingga Hari Ini Kelihatan Pantas Pantas Saja Kalau Bayangan Kita Akan Tentang Pengetahuan Adanya Makhluk Penjaga Di Sekitar Kita Ini Dan Di Seluruh Dunia Sepertinya Juga Mempunyai Kepercayaan Itu Narasi Tentang Kodam Ini Selalu Ada Selalu Direproduksi Terus Menerus Dalam Sejarah Baik Yang Tradisional Yang Kuno Maupun Yang Modern Contoh Dari Sisi Yang Modern Konsep Kita Tentang Kodam Barangkali Juga Terpengaruh Dengan Gambaran Fantasi Makhluk Penjaga Manusia Yang Sering Kita Lihat Di Dalam Anime Atau Manga Kan Makhluk Fantasi Itu Aslinya Perewangan Atau Pamomong Si Tokoh Atau Karakternya Juga Saya Pribadi Aslinya Saya Pribadi Mempercayai Adanya Kodam Ini Dan Saya Sangat Setuju Kalau Anda Juga Percaya Tapi Yang Tidak Saya Setujui Adalah Kalau Sampai Ada Yang Memanfaatkan Booming Atau Fenomena Kodam Ini Untuk Komersialisasi Atau Untuk Menipu Dan Memengaruhi Orang Masuk Cekodam Kok Isol Lives Komet Sos Kujelas Dukun Virtual Sek Ngapusi Tidak Cekodam Cekodam Ljud Tidak Tidak